Ketua DPD Perkumpulan Perempuan Wira Usaha Indonesia Provinsi Jawa Barat Rabu 16 September 2020 melantik jajaran pengurus DPC Perwira Kabupaten Cianjur bertempat di Balai Praja Pemkab Cianjur kita simak liputan selengkapnya Eksistensi Kepengurusan Perkumpulan Perempuan Wira Usaha Indonesia atau DPC Perwira Kabupaten Cianjur Rabu 16 September 2020 bertempat di gedung Balai Praja Pemkab Cianjur diawali pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris DPD Perwira Resul Jilanti Ketua Umum DPD Perwira Provinsi Jawa Barat Dalam pelantikan tersebut tampak hadir Sekda mewakili Bupati Cianjur, para pejabat terkait, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti Kadin, pihak perbankan, dan ormas-ormas perempuan di Kabupaten Cianjur Ketua DPC Perwira Kabupaten Cianjur yang baru dilantik menegaskan kesannya potensi sumber daya alam, SDM, dan peluang untuk berkarya serta berinovasi bagi kaum perempuan di Kabupaten Cianjur mendorong pihaknya untuk segera melakukan aksi nyata di lapangan untuk kedepannya kita akan bersinergi dengan pihak-pihak pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas SDM, SDM perempuan di Cianjur karena memang Cianjur itu memiliki potensi yang luar biasa pertanian, peternakan, kemudian perwisata, seluruh daya alam lainnya yang bisa kita optimalkan untuk menjadi sumber penghasilan untuk kemajuan perekonomian daerah dan insya Allah ke depannya kita akan mengadakan program-program beberapa pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di Cianjur dengan bersinergi ada Dinas Pariwisata, Dinas Disko Perindak di Desko Perindak Perempuan dan lain sebagainya kemudian juga kita akan merekrut juga anggota untuk bagi para perempuan yang berwira usaha di Cianjur silahkan untuk mendaftarkan diri ke perwira supaya bisa meningkatkan kualitas SDM sebagai seorang pengusaha perempuan untuk lebih mandiri, lebih maju, lebih sukses ke depannya bersama perwira Sementara itu Ketua Umum DPD Perwira Jawa Barat Rini Sujianti dalam sambutannya mengamanatkan pentingnya peran perempuan dalam keadaan bagaimanapun khususnya menghadapi masa pandemi COVID-19 ini harus menumbuhkan jiwa kemandiriannya sehingga melalui organisasi yang diginanya ini diharapkan tercipta perempuan-perempuan hebat yang inovatif dan kreatif Kami ingin nantinya khusus Cianjur ini tidak stagnan di kemengurusan aja Kami ingin Cianjur ini akan menjadi satu binaan yang luas terutama UKM-UKM yang membutuhkan satu bimbingan dari perwira sehingga jangan sampai kalau sekarang hari ini kita latih 30-40 orang berhenti disitu aja 40 orang Nah kita ingin berapa penduduk di Cianjur ini dan berapa persen yang memang bisa kita olah untuk bisa menjadiki satu perempuan yang produktif Yang ketiga kita ingin juga membawa produk-produk yang di Cianjur ini tidak berhenti di Cianjur bagaimana Cianjur ini bisa menembus pasar baik itu domestik maupun luar internasional sehingga kita ingin lebih jauh lagi bahwa nantinya perempuan ini akan mengangkat terutama perekonomian baik itu perekonomian keluarga maupun perekonomian yang menjadikan tulang munggung khususnya di Kabupaten Cianjur dan menjadi tonggak khususnya bangsa kita yaitu bangsa Indonesia tercinta Pemerintah Kabupaten Cianjur mendukung penuh keberadaan perkumpulan perempuan wira usaha Indonesia pihaknya siap memfasilitasi kebutuhan para pelaku usaha ini baik dari sisi perizinan maupun legalitas lainnya yang dapat mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kami atas selamat pemerintah dan warga masyarakat di Kabupaten Cianjur mengapresiasi dan mengucapkan selamat datang atas terbentuknya himpunan perempuan wira usaha Indonesia Sabang Cianjur ini adalah bentuk kontribusi dari masyarakat untuk bagaimana membangun dari pihak-pihak yang memang berkepentingan yang berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi di Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur sangat mengapresiasi dan menghargai atas terbentuknya perkumpulan perempuan wira usaha Indonesia yang disingkat perwira di Cianjur kami mengharapkan perwira bisa berkiprah untuk memajukan roda ekonomi khususnya di kaum ibu-ibu di lingkuan keluarga maupun bisa meningkatkan tingkat ekonomi di masyarakat khususnya di lingkuan keluarga bahkan lebih jauhnya kami mengharapkan dari kabin perwira juga bisa meningkatkan seperti harapan dari Pasca Kedera meningkatkan PAD daerah serta menciptakan lapangan kerja baru bagi kaum perempuan di Indonesia sesi berikutnya pasca pelantikan Ketua Umum DPD Perwira Jawa Barat melakukan dialog sebagai langkah konsolidasi organisasi dan bincang bisnis berbagi pengalaman sukses dengan para pengurus dan anggota DPC Perwira yang baru dilantik Iman Sulaiman untuk kabar Janjur TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax